Terima kasih Dibilang anak muda ya saya sudah tidak muda Oh masa Oh ya Dibilang dewasa Sepertinya saya juga belum mencapai titik dewasa Kisah percintaan Sedikit komplikated atau rumit Saya mempunyai seorang pasangan Memang kami pacaran Sejak kuliah Sudah kenal sangat lama Sudah dekat dengan keluarga Satu sama lain bahkan sudah pertemuan Keluarga tapi Tidak ada ikatan ibaratnya tunangan Atau ketingkat lebih serius Kebetulan pasangan saya Atau laki-laki tersebut Setelah lulus kuliah itu Dia jelalatan matanya Singkat cerita Yang akhirnya dia Berselingkuh Dia berselingkuh Sekali Cuma sekedar suka Dia bilang Saya suka dengan perempuan lain Kata dia Dia jujur dengan saya Apakah kejujuran itu mulia Oke terus Saya Saya kecewa Marah Sedih Kesal Bercampur aduk Yang bener aja Kamu selingkuh Di saat Keliakannya marah gak dia Tidak Karena bicara Yang bener aja Terus Masalahnya apa Masalahnya Ya kedekatan kami Yang sudah hampir Empat tahun ini Keluarga Jadi dia berselingkuh Dengan beberapa perempuan Sudah Produktif sekali Nah Dia sudah berselingkuh Dengan gonta-ganti pasangan Tapi pada akhirnya Dia selalu meminta Dan dia selalu bilang Bahwa Pada akhirnya Dia akan tetap Memilih saya Karena Anda yang terbaik Dia bilang seperti itu Oke Sebentar Anda sudah empat tahun Bersama dia ya Kurang lebih Tapi dua tahun kebelakang ini Dia memang Selingkuh jadi Putus Nyambung Putus Nyambung Putus Nyambung Gitu ya Good Sementara kita dengarkan Begitu dulu Kita berikan tepuk tangan Terima kasih Bu Citra Kita sekarang dengarkan Dari Pak Jono Silahkan Pak Jono Salam super Pak Mario Salam super Dalam keadaan Di keluarga Orang tua selalu mesen Sama saya Kalau cari istri Kalau bisa Yang satu kampung Sedangkan Nanti dulu Istri satu kampung Itu berapa Ini orang tuanya yang bener aja RT aja udah banyak Ini satu kampung Kampungnya Kampungnya dimana Pak Palembang Pak Oh apalagi satu Palembang Bayangkan Oke Jadi begini Pak Saya bekerja di Jakarta Satu tahun 360 hari saya Ada di Jakarta Jadi saya biasanya Setiap tahun itu Punya lima hari Untuk di kampung Ini yang bener aja Pak Seperti itu Pak Ada yang mau Pertanyaannya adalah Apakah hati ini Ikhlas mencoba Atau mendahulukan Menolak Apakah Anda sudah Mencoba Mencoba Mungkin pernah Mungkin Harus Harus Definitive Pak Anda bicara di depan Para guru ini Definitive Ya Sudah pernah mencoba Pernah Caranya Caranya Lewat adik saya Minta dikenalkan Si A Si B Atau banyak orang Adik Anda tampan gak Cewek Pak Belum ada cewek yang tampan Pak Kalau kita minta Dikenalkan oleh orang Kalau dia tidak tampan Resikonya Dia kira kita tidak tampan Ya toh Kalau kita minta Dikenalkan oleh orang Yang lebih tampan dari kita Resikonya Dia yang dapat Iya Betul Nah jadi paling baik Adalah datang sendiri Nah apakah Anda Pernah datang sendiri Lima hari di kampung Saya lebih Pengen membahagiakan Orang tua saya Pak Nah membahagiakan Orang tua itu Cari jodoh Iya toh Ibunya bilang Ngapain di sini Sana Ayo Harusnya Anda pergi Nah naik motor Keliling Kampung Bilang Gue jono Gue jono Gitu kan Ayo Iya toh Iya Pak Di Palembang ada Restoran toh Saya di kampung Pak Di kampung gak ada rumah Gak ada Gak ada Gak ada Pak Makan di rumah ya Pak Berapa jauhnya sih Dari kota sampai Gak ada rumah makan Dua jam naik mobil Satu jam jalan kaki Dua jam Naik mobil Satu jalan paham Sebetulnya lebih mudah Karena setiap orang Kenal setiap orang Di situ Betul Pak Iya Karena dalam proses Jalan kaki itu Pasti banyak kenalan Kenapa kok Sampai gak ada Satupun wanita Yang Anda kenal Ayo Ada gak Ada pengajian Gitu di kampung Ada pengajian Ada Pak Itu dia Ibu-ibu Ibu-ibu Apalagi Ibu-ibu Apalagi Ibu-ibu Punya anak Mau tahu caranya Mau Pak Tapi lakukan betul ya Insya Allah Kapan nanti pulang Setelah ini Kapan Lebaran Lebaran Good Nah jadi pas pengajian Ibu-ibu pengajian Bapak datang Bilang Assalamualaikum Setelah mereka Melihat semua Lalu Anda bilang Udah-udah Duduk aja Duduk aja Itu Anda langsung Diperhatikan Pak Iki anak iso Hopoi Gitu 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 Nah jangan jadi Anak muda Yang menjadikan Dia terbuang itu Anak muda itu Gak kelihatan Kenapa orang-orang Yang sukses Kalau tidak hebat sekali Aneh sekali Berarti kan Yang hebat sekali Kelihatan Yang aneh sekali Otomatis Ya tau So kalau begitu Kalau Anda tidak bisa hebat Yang aneh lah Ini bener Betul Saya ini termasuk yang aneh Orang gak punya rambut Kok yakin Ayo So sahabat-sahabat saya Baik yang baik hatinya Jangan batasi diri Anda Pak Jangan batasi diri Anda Kalau boleh saya tebak Sebetulnya kan Anda Lebih ingin Gadis Jakarta Ayo Ngaku Lihat ini Tersipu-sipu dia Bisa jadi Bukan bisa jadi Ya atau tidak Iya Tuh 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 Kenapa Ayo kita tanya Mengapa Kok gadis Jakarta Lebih menarik daripada Gadis kampung Alasannya Sederhana Pak Untuk Mengubah Saya saja Yang berubah dari kampung Ke kota itu Harus banyak penyesuaian Apalagi kalau Saya membawa anak orang Yang mungkin dengan kondisi saya Yang kurang baik saat ini Pak Tapi kalau misalnya Dia sudah tinggal di Jakarta Dia tahu persis Keadaan kehidupan di Jakarta Seperti apa Alasan-alasan yang saya berikan Nantinya itu bisa Lebih masuk akal Seperti itu Pak Good Saya mau tunjukkan Mengapa gadis Jakarta Lebih berat bagi Anda Masih ada lagi Pak Ya Kan dia bilang Gadis Jakarta Sudah tahu Wanita itu Semakin tahu Semakin bahaya Oh iya dong Pak Dia tahu Mal Ampun itu Pak Kalau di Palembang Nasi Dikasih sambal merah Dibanting telur Uyek-uyek Cukup Di sini Pak Mal Oh So Jangan kira Gadis kota itu Lebih mudah Dikelola Daripada gadis kampung Pak Gadis kampung itu Tidak ngerti Itu bahwa ada yang Jadi Anda bawa Ke kota ini Anda ajak makan Di pinggir jalan Dia tidak mengerti Bahwa itu penghematan Nah Pak Kalau begitu Kita tahan dulu Tapi Anda pikirkan dulu Perbandingan antara Gadis Palembang itu Dengan gadis Jakarta Sebentar kita berikan Tepuk tangan dulu Untuk Pak Joko Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya Anda memilih Pilihan A B A Gadis Palembang Y Gadis Jaktim Jakarta Timur Good Yang membuat Memilih ini Pak Jono Memilih karena Emosi Atau karena Logika Ayo Logika Semua orang memilih Karena logika Dengarkan ini Emosinya ini mana Emosi Memperkuat Pilihan Kalau Anda Tidak ingin Tidak maksa Tapi pilihan Selalu kita buat dulu Nah Palembang Sama Jakarta Itu logis Atau emosi Logis Logis Anda bertekad Memperjuangkan yang mana Mungkin Jakarta Jakarta Si Itu bukan logika Itu emosi Dia ingin Anda umur berapa Ibu Mohon maaf 24 tahun Anda umur berapa 26 26 Anda termasuk Gadis Palembang Atau Jakarta Saya Bogor Bogor Apakah ada Keberatan dengan Bogor Tidak 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 Anda berapa lama lagi Rencana menikah Secepat Apakah Anda menghargai Laki-laki yang ingin Segera Menyunting Anda Saya selalu menghargai Nah sekarang Nggak babi ibu ya Nggak babi ibu Sini Apakah Anda Laki-laki yang setia Ayo Apakah Anda melihat Potensi setia padanya Tidak Tidak Oh my god Tidak Beritahu saya Kenapa laki-laki baik Ini memiliki potensi Tidak setia Ayo Pertama Saya tidak mengenal dia Tidak mengenal Tapi bisa menghakimi Bagaimana Anda Tidak mengenalinya Bisa memutuskan Bahwa laki-laki Kopral Jono ini Bisa nanti Tidak setia Karena memang Tingkat Kepercayaan saya Terhadap laki-laki Siapapun itu Sudah rendah Sudah rendah Sudah rendah Sabar Lihat ini Lihat ya Berarti Anda Pak Sedang berhadapan Dengan wanita Yang sedang terluka Bukan salah Anda Jadi laki-laki Pertahankan Kelaki-lakian ini Karena Anda Sedang menghadapi Wanita yang Butuh Didamaikan Setuju Setuju Nah kira-kira Bagaimana caranya Anda mendamaikan dia Katakan sesuatu Ke Citra Untuk mendamaikan Citra Kamu coba Hal yang baru Dalam dikam Seperti apa Yang baru Seperti apa Ya mungkin Kalau biasa Saya naik motor Cobalah naik bus Kenapa Anda Naik bus Ambil Perumpamaan Yang lain Biasa naik motor Naik bus Apa karena Cendelanya lebih banyak Ambil Contoh yang lain Gini loh Pintu Menuju Hati wanita itu Adalah telinganya Pintu Menuju Hati Laki-laki Adalah Matanya Jadi Anda ini Wanita itu Ingin melihat Laki-laki yang Rapi Karena Laki-laki yang Rapi Itu berarti Pikirannya sebelum Tampil Itu baik Rapi Dia menghormati Wanita yang akan Melihatnya Dia menghormati Laki-laki lain Yang akan melihat Karena ini Penampilan ini Deteknya ini Menjadi penilaian Bagi dia So So bapak Kalau ingin Wanita merasa Anda itu Laki-laki yang setia Setialah pada Penampilan yang Baik Nasihati dia Supaya dia Memilih Wanita yang Baik Bukan berdasarkan Lokasi Geografis Tapi berdasarkan Kualitas Wanitanya Nasihati Ya Bapak ya Mas Coba Mas Mas Jono Ya baik Mas Jono Ya Mbak Citra Memang sulit Ketika menjadi Pria dewasa Untuk menentukan Pilihan Apalagi Tentutan dari Keluarga Harus memilih Dari yang Satu kampung Atau satu daerah Tapi Yakinkan hati Mas Jono Yakinkan hati Mas Jono Mau perempuan Dimanapun Daerahnya Mau di Gorontalo Mau di Papua Mau di NTB Kalau memang Itu menurut Mas Jono Yang terbaik Buat kehidupan Mas Jono Dan menerima Apapun Kondisi apapun Kekorangan Mas Jono Pilihlah Pilihlah Perempuan itu Dengan hati yang yakin Jangan Hanya karena Tuntutan keluarga Dan emosi Sesaat bahwa Dialah Perempuan yang terbaik Ayo Nasihat Ganti Pak Balas Oke Mbak Citra Mbak harus lebih terbuka lagi Cerdas Karena Jangankan Anda Superhero aja Pernah kalah Bukan Mbak Good Coba Berdua Berdua sekarang Anda Tidak boleh Menyalahkan Laki-laki Karena Kesalahan Anda Apakah Anda Mbak Citra Termasuk Wanita yang Hoki Yang beruntung Atau yang Tidak hoki Anda Termasuk Yang mana Mungkin Tidak Hoki Kalau dalam Kisah percintaan Tidak hoki Balik ya Orang kreatif Membalik segala sesuatu Dia bilang Tidak hoki Saya bilang Hoki Diselamatkan Dari peselingkuh Oh iya Tuh Anda menolak Laki-laki ini Emang dia suka Masaya Eh Jawab Eh Kita kira Pertempuran Sudah selesai Belum 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 Dia masih menyerang Balas Bisa iya Bisa iya Bisa iya Bisa iya itu Ya atau enggak Iya Iya Dia suka Ayo Dia suka Dia suka Ayo Dia suka Ini laki-laki sederhana Tidak macam-macam Dia mau segera menikah Umur 26 tahun Dia mengatakan Dia senang kepada Anda Kata-kata Anda Apa? Rasa suka itu Tidak ada Tidak langsung spontan Langsung suka kan Bisa dikembangkan Bisa dikembangkan Tapi kalau memang Ingin mengenal lebih jauh Dengan saya Saya tidak pernah menutup diri Laki-laki manapun Yang ingin kenal dengan saya Ya Kalau memang Mas Jono Berniat kenal dengan saya Saya terima Seperti itu So Mudah-mudahan Dari contoh Dua orang ini Tadi Ini tidak harus Anda langsung melamar Lalu dia terima Ya Bisa saja loh Pak Anda terus melupakan dia Tahu-tahu dia nyari Tetapi pelajarannya Bagi kita semua adalah Yuk move on Kalau Anda tidak move on Anda tidak dapat Laki-laki yang baik Kalau Anda tidak Tegas memutuskan Anda tidak dapat Wanita yang baik Entah itu di kampung Atau di Jakarta Timur Wanita itu Yang penting Wanita baik Pak Anda tidak pernah tahu Siapa dia Siapa tahu dekat Siapa tahu jauh Oke Kita berikan tepuk tangan Pembaikan